Intro Dari informasi lain, Gubernur Kalimantan Selatan Sabirinor atau Paman Birin melantik 9 orang pejabat pimpinan tinggi Pratama dan 1 orang fungsional ahli utama lingkup pemerintah Provinsi Kalsel yang berlangsung di Malike, Pancasila, Banjarmasin. 9 pejabat pimpinan tinggi Pratama dan 1 orang fungsional ahli utama lingkup pemerintah Provinsi Kalsel Resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Gubernur Kalsel Sabirinor di Malike, Pancasila, Banjarmasin, Jumat 28 Juni 2024 Pelantikan juga turut disaksikan Sekda Prop Kalsel Roy Rijali Anwar dan sejumlah pejabat SKP Dalingkup Pem Prop Kalsel Dari 9 pejabat yang dilantik tersebut, diantaranya Haji Abdul Rahim sebagai Kepala Dinas Perindustrian Sri Mawarni sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta Dr. Yudiri Suwandi Noral sebagai Direktur RSJ Sambang Lium Dalam kesempatan itu, Paman Birin berpesan kepada seluruh jajaran pimpinan agar memiliki kemampuan adat pasi yang tinggi dan senantiasa berinovasi Tak lupa, Paman Birin berpesan terus berupaya memberikan yang terbaik bagi daerah dan masyarakat Banua serta melaksanakan program-program yang telah direncanakan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan Pada pejabat pimpinan tinggi pertama yang baru saja dilakukan Saya berharap agar saudara dapat terus mempertahankan dan meningkatkan pilihan yang telah dituntukkan selamanya Jangan pernah merasa puas dengan pencapaian yang akan Teruslah berupaya memberikan yang terbaik bagi daerah dan masyarakat Banua Kalau kita terciptakan makanan selatan Saya juga menyembah agar saudara dapat melanjutkan program-program dan kelihatan yang telah direncanakan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan Pelantikan ditutup dengan tausia oleh guru Jarkasi yang mengupas tentang seorang sahabat yang disebut ahli surga lantaran tidak pernah menyakiti hati orang lain Muhayil Banjar TV Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih